lanjut lagi teman-teman di game minor Lord jadi untuk progres kita kemarin itu udah sampai bikin gereja teman-teman akhirnya approval ratingnya naik kita udah dapat dua family tambahan ya awalnya lima ya sekarang udah 7 dan thank you banget nih bagi kalian yang udah berikan tips dan saran daripada gua lupa guys jadi bakal gua langsung terapkan aja ya saran dari kalian yang pertama nih dari kalian ada yang bilang ini logging camp ini orangnya kan nebang ini guys nebang pohon dan itu lama kelamaan pohon disini bakal habis kata kalian si hewan ini bakal migrasi nih kalau pohonnya hilang jadi mesti diatur nih mereka nebang jangan disini tadi udah gua cek ternyata guys bener nih ada caranya nih kita pencet ke sini advance sekarang kan unlimited jadi mereka bebas bebas nih mau kerja dimanapun bebas jadi kita bakal limit ya tuh kita limit area menebangnya guys dan disini enak banget ya pohonnya masih banyak jadi kita jangan disini kita bisa atur juga ininya lho tuh saiznya bisa diatur temen-temen mungkin gua setting kesini kejauhan nggak ya atau kesini aja nah disitu dulu guys jadi mereka bakal nebang yang disini doang next ada yang bilang ini kita jangan bikin pasarnya gede-gede guys jangan gede-gede karena ada maksimalnya dari kalian ada yang bilang sembilan atau sepuluh ya tapi kalau nggak salah ya guys disini itu kemarin kita bikinnya 10 slot lo pas banget nih sesuai yang kalian bilang ya ini udah dua dipakai nih aku pencet sisa delapan lagi kayaknya ini udah oke ya untuk bagian sini dan satu lagi ada yang bilang pindahin rumahnya ke deket air bersih bener guys ini jauh banget loh tuh agak jauh ya tapi kalau mau dihancurin kan mubazir ya yaudah enggak papa nanti kalau kita mau bikin rumah bolehlah nanti kita bikin di sekitar sini jadi yang ini kita biarin aja gitu Oke artinya kita lanjut lagi guys ngebangun-bangun disini kan udah kerja semua temen-temen kalian juga ingat nggak nih kita udah bikin tempat nambang yang jauh banget itu nggak ada yang bikinin ya nggak ada yang kerja disini untuk sementara kita kurangin apa ya aku bingung guys beri udah dibuang loh padahal ini aja kali ya plangnya kita kita buang dulu plangnya kita buang biarkan satu orang itu untuk ngebangun mining camp gitu ya oke aku bakal setting prioritas paling tinggi ya jadi nanti disini dulu deh sambil ini kita bikin tempat baru juga nih yang belum dari sini ini apa nih yang ini ya Forester hut ternyata gini guys untuk nanam pohon kita perlu ini loh Oh begitu ditaruh disini bisa nggak nah disitu aja jadi nanti ini loh ya loh ya nanti setelah mereka nebang itu bisa ditanam ya kayaknya game ini bakal realistik guys kita perlu nanamnya cukup lama nih baru mereka tumbuh bisa jadi sih menarik nih kalau gini oke kita harus bener-bener mulai dari awal nih pikirin ya tentang pohon oh iya satu lagi kalian juga ada yang bilang nih bang ini bisa ditanamin wortel masalahnya aku nggak punya duit yang ini jadi nggak bisa kemarin udah kepake bikin ayam guys ah dua biji ini ayam nih ternyata pakai ini ya regional well yaudah nanti kalau kita punya duit ini ini bisa kita jadikan tempat nanam wortel ya Oh sudah berprogress teman-teman walaupun jauh hehehe ada kok yang kerja nah udah mau kelar guys tuh ini mau kita sign nggak ya aduh aku aku cek dulu ya kira-kira bangunan apa sih yang perlu batu rata-rata kayu sih guys kemarin kita udah habisin batu ya bikin church nih batu 10 udah habis aku sambil cek-cek ya kalau misalkan nggak terlalu penting sekarang kita bisa skip nah ini nih perlu batu nih clay furnace nanti aja ya Iya guys nanti aja ya berarti bisa kita skip dulu untuk sementara gimana kalau kita bikin trading pos kita bisa trading guys tapi komoditas pas apa guys yang mau kita jual kita belum ada spesialisasi ya eh nggak tahu ya udah kita bikin aja yuk nggak papa ya Nah bikinlah trading camp mungkin di di ini ya jalan utama ya biar kita realistik dikit guys nah kita bikin disini nih nggak terlalu jauh kan dari pemukiman nggak dong terus mungkin kita bikin jalan sedikit disini ini kita konekin konekin kita guys tuh kayak gini jadi kita tidak menghancurkan habitatnya hewan Oke silahkan dibangun yang ini dulu sih sebenarnya Hihihi yang ini dulu ya yang ini dulu ya kita perotaskan ini dulu guys Forester Heart nanti the last baru ke trading sambil gua speed up ya biar mereka cepat kerjanya guys dan tinggal berharap ya semoga ada family baru yang join Oke baru aja dibilang temen-temen udah join ya Widih ya udah nanti kita send satu kesini ya ke Forester yuk guys ini udah winter Apakah dengan 100 fuel ini kita bisa survive makanan masih banyak ya tuh kita udah punya daging akibat dari membuat hunting camp ya ini ya langsung aja guys gua taruh satu disini terus kita bisa saya ini gimana limit kita samain ya guys gimana tadi di sini ya aku nggak tahu seberapa besar tadi ya kayaknya di sini deh ya udah disitu nanti mereka bakalan disitu ya ini dia penampakannya guys kalau winter coba kita lihat lebih dekat guys tuh winternya kayak gini aku dimana sih Oh di gereja Hai mereka bersihnya jalannya ya mantap sekali terus fuelnya dipakai dimana nih bisa nggak masuk ke rumah orang nggak bisa guys nggak bisa ya kita cuma bisa melihat di halaman luarnya doang Oke jadi kita tinggal nunggu trading posnya jadi guys kita lihat ya kita bisa trading apa nih dari sini karena disini kan banyak banget nih ini nih lihat nih gimana cara ngeklaim wilayah belum tahu nanti dulu ya guys kita pelan-pelan aja nggak usah terlalu terburu-buru sambil dipahami ya udah tiga perempat teman-teman harusnya bentar lagi jadi ya new family nyampe wih lengkap ini sekarang aku bisa asain lagi nih kayaknya kemarin tuh grinerinya kosong ya guys bener sorry ya teman-teman nih nggak ada yang ngumpulin makanan ke sini pantasan aja pas gue cek di sini tumitnya masih di sini sini guys nggak dipindahin nggak dipindahin kesini kapasitasnya 500 ya kita bisa setting nggak sih apa yang ditaruh di sini Oh bisa guys kita juga bisa limit areanya wih keren sih ini nanti bisa bikin beberapa grandery gitu ya nanti kita spesialisasi guys nanti 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 kita bisa bikin kayak gitu sementara simpen aja semuanya di satu tempat ya enggak kita simpen di satu tempat ini bentar lagi guys kayaknya ya habis ini kita bikin rumah lagi ya karena kan udah 8 per 9 tuh nah iya guys oke oke aku bakal bikin rumah di sini ya sesuai planning kita bikin di teket sumber mata air ya dulu ya dulu nah itu tuh ya udah sumbernya kan di sini ya udah guys bikin aja nih rumah di sini 7 rumah baru gimana teman-teman kita bikinkan aja ya nih kayak gini nih aku bikin jalan di tengah ya kayaknya satu lagi deh jalan di sini biar nggak terlalu jauh mereka muter gitu ya jadi kita akan melawan kontur sedikit di sini nih nanjak nurun ya nurun nanjak tuh nah disini kan turun banget nih nggak nggak tahu ya ditaruh apa di sini nanti untung gua nggak kebangun di sini guys tenggelam rumahnya nanti hehehe tapi yang jelas guys mereka pasti nyelesain ini dulu nah tuh tuh oke sudah selesai coba-coba kita lihat ya kita perlu satu orang ya nanti oke terus Oh nanti kayaknya kita bisa-seng kerbau guys sebentar gue cek ya Apakah benar teorinya gini coba-coba gue lihat di sini ah betul jadi kita bisa sign khusus kerbau di sini gitu ya di setiap bangunan ya oke menarik ya di bangunan-bangunan tertentu yang perlu ini yang perlu narik bareng-bareng berat ya coba guys gua cek-cek dulu ya oke jadi pertama login camp bisa terus trading juga bisa guys trading pos nah masalahnya gimana cara dapetin kerbau beli kah trade-trade Oh kayaknya di sini deh guys jadi kita bisa milih nih ya construction crops food ya guys bisa dipilih kayak gitu gas military juga cuy eh tapi nggak ada guys nggak ada kerbau di sini guys gimana ya nggak ada loh ya udah nanti aja yang jelas kita disini mau ngejual apa nih makanan jangan dijual yang ini nanti orang nggak ada makan cross nggak ada yang nanam ya paling plank sih atau batu oke oke guys antara dua itu ya plank atau batu plank atau batu sebentar yang bikin plank tuh dimana sih nah ini nggak ada yang bikin plank udah pindahkan tuh guys udah penuh storehouse nya diisi sama banyak banget ya yaudah kita sementara akan menjual plank nanti gua nyalakan ya setelah rumahnya jadi rumah ini masih progress weh lumayan guys udah nambah lagi nih udah jadi 7 tambah 3 10 ya udah 10 ini udah jadi dua masih cukup kita kelebihan satu berarti guys kita udah bisa nih gua akan kasih orang satu di sini nyari batu ya jadi batu satu tadi kan ada yang kosong tuh sopit nah sekarang udah aktif lagi guys semuanya kecuali storehouse ya di sini kan penuh ya udah gua ini aja guys matiin aja ngapain kalau penuh ya sementara kita kosongin aja storehouse nya nggak ada orang yuk sambil ini dibangun guys kita harus coba sesuatu lagi yang baru apa nih dan ternyata temen-temen ada satu bangunan nih livestock trading pos oh di sini kali guys untuk beli hewan coba 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 kita taruh aja di sini ya di sini semua ya Nah ya udah gitu aja oke kita ganti prioritas ini paling tinggi yang ini dulu bang nah tapi lagi-lagi guys kita kan mau beli itu tapi nggak ada duit untuk dapetin duit gimana mau bikin trading pos ternyata perlu trade route nya dulu dan bikin trade route tadi itu pakai duit sebentar kita cari dulu bangunan ya bangunan apa yang menghasilkan duit ada new message sebentar bang farming nggak mungkin industri nggak mungkin ya apakah di sini guys Oh mungkin di sini sih ini kan rumah-rumah bosnya nih oke rumah bosnya nanti boleh deh guys kita taruh dimana ya di sini mungkin ya tapi aku nggak punya pasti batu ini bener guys kita cuma punya 11 batu sampai kita baca ya pesannya kita baca dulu Raiders near Wah guys kita bakal diserang dalam waktu 365 hari Oh sekarang udah mulai combatnya nih musuhnya dimana sih nggak nampak ya nggak kelihatan ya sekarang nggak kelihatan ya yang yang harus gua siapin apa bang ini kak army ya read new unit guys ternyata di sini kita bisa bikin unit dan jenisnya ada empat ada putman ada spear polearm sama archer ya Oh kita punya ini nih yang dari hadiah itu bener guys dipakai aja kali ya gimana cara makanya ini tutorialnya temen-temen jadi nanti pasukannya itu cowok semua ya cowok semua ya dan senjata-senjata yang kita siapkan tadi mereka bakal ini sendiri sendiri ambil sendiri guys Oke kita coba yuk kita punya enggak tahu ini spear 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 dan shield artinya ini dong spear ya Oh gitu guys eh kebanyakan ini kocaknya nah gitu ya 20 per 36 Oh ini ini maksimal 36 maksimal 36 rally 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 itu untuk menaruh ini ya orang-orangnya biar siap perang jangan ya biarkan mereka kerja guys Oke kita udah paham cara untuk membuat pasukan kita lanjut dulu untuk apa untuk ngumpulin batu temen-temen nih untungnya ada satu family baru join nih batunya jauh banget eh sebentar-sebentar ini batunya berapa udah 15 guys udah bisa ini sudah bisa ini kita bikin mener bikin ya nah bodo amat mereka ngambilnya jauh banget nanti hehehe Oh ini kita bisa setting guys nambah modul-modul gitu jadi kita bisa nambah tembok temen-temen tower kantor pajak nah ini yang penting nih kantor pajak guys Oke kantor pajak sebelah kanan guys kayaknya ini aja deh yang penting sementara yang ngapain kita pakai ini ya kita aja rumahnya kecil kayak gini ya udahlah temen-temen kita komit minimal kita ada kantor pajak guys mungkin dari sini ya bener kita ngambil pajak nih nanti jadi biar cepet guys yuk kita akan coba jadikan semuanya Hai builder dulu kita jadikan semuanya builder ya cepet guys nih semuanya akan di di unassign dulu ini nembang pohon sama enam pohon boleh deh boleh boleh tuh 5555 ya lima ya kita atur prioritasnya yang ini paling tinggi guys Oke yuk langsung aja dimulai project bangun kantor pajak Hai lihat temen-temen rumah mainernya udah jadi udah jadi ya padahal kayunya kurang batunya kayaknya ya kayaknya dalamnya kosong ya Oh iya betul tuh kelihatannya masih kosong ya masih kosong yang bikin lama itu guys mereka ngambilnya kesini loh jauh banget tuh lihat tuh ya banget ya eh mereka dari sini loh jalannya nggak dari sini ya udah kita bikin jalan yuk nah kita bikin jalan ya biar kalian cepet nih udah ya udah sejalur tuh ah bener tuh tinggal batu temen-temen yaudah kita tunggu aja yuk dan temen-temen di samping kiri ini nih ini ada sebuah lahan yang mau diklaim sama orang kan bisa negotiate Oh coming soon Oke coming soon Resort the claim on battlefield sebentar itu lokasi yang mana nama lahannya adalah goldhof goldhof Oh ini ini wajah banget dari kita guys ngapain ngapain kita selesaikan di battlefield jauh banget wadah mat biarin aja diklaim sama dia kita fokus aja ngebangun ya mempersiapkan Raider is near yang ini terutama temen-temen sama dari dari kalian ada yang bilang kita itu bisa nge-claim gimana cara nge-claim sebentar orang-orang udah nge-claim aja tuh claim with Kings paper nggak bisa claim with influence Oh menggunakan influence ya guys Apakah begitu Nah udah tuh udah selesai temen-temen ternyata langsung sekalian ya gue kira menerinya dulu langsung muncul pajak jadi kita bisa nge-setting pajak Oke dimana tuh dimana tuh settingnya dimana disini kah the general people harusnya disini nih Nah ini dia temen-temen pajak tanah ini titel titel tuh apa titel Oh kita bisa memberi makanan kelebihan makanan ke church untuk memeningkatkan influence Oh gitu eh langsung 10% kocak coba dapat berapa kalau 10% Oh enggak guys ini itu ternyata kita ngambil duit dari sini bener nggak sih nih ketulisannya collected perm ini jadi ini tuh duit kita duit kita sendiri gitu jadi kalau kita dari sini itu ngisi ke duit kita guys jadi kita bisa diplomasi nyewa mercenary gitu-gitu dan membuka region baru tadi ya katanya ya Oh oke oke berarti caranya bukan gitu ya guys kita harus cari cara lain sebentar tadi kan udah kelar nih nah ini trading pos udah kelar nih ini untuk beli beli ini ya aku beli hewan ya Oh gitu disini belinya guys nih beli kerbau nah bedanya sama ini apa mulus ada kuda ada ship Oh ternyata temen-temen pas gua pencet dirumah itu kan kita bisa upgrade tuh dari sini lho salah satu cara untuk dapetin duit Oke kita sekarang sudah kembali ke jalur yang bener berarti gini kita perlu lengkapin ini nih marketplace linen leather yarn Oke mereka perlu pakaian nah akhirnya industri nya mulai ke bikin nih nih kita mengubah kulit menjadi letter bisa juga dari wall ya tapi kita nggak punya wall ataupun flux bener nih Flux nih yaudah kita dari sini ya guys tenery kita bisa bikin tenery tenery aduh kok zoomnya deket banget bikin bikin deket-deket sini aja semuanya ya bikin jalan satu di sini guys Oke boleh begitu jalan muter ya muter ke belakang nah ini kita taruh deket sini aja nih kan nanti kami di sini tempat bikin ini di belakang semoga mereka bisa nyebrang kayak gini ya dari sini nih numpang lewat dikit numpang lewat dikit baru bikinin Oke rumahnya btw udah jadi semua nih guys Oh satu lagi satu lagi hi hi satu lagi ya habis ini kita akan punya duit guys tenang-tenang satu lagi step yang akan kita selesaikan dan nggak kerasa guys batuku udah 105 loh kayaknya masih numpuk di sini semua nih batunya eh mana sih batu batu aku mau lihat batu dimana batu hai ini ini dia batu Oh sudah penuh ya udah kurangin yuk kurangin kurangin dua kurangin dua nggak ada yang kerja disitu ya nggak usah ya guys kita bisa alihkan nih ke beri udah terus kemana ya yang belum ya ini karkol bikin karkol nih balikin lagi ya kita coba lihat lagi balikin lagi balikin lagi yuk semua deh iya aku mau lihat ini guys mereka enam poni gimana ini kan lihat-lihat wih udah gundul semua yang ditanamin tuh yang mana Oh ini guys nih yang kayak gini ya harusnya ini ditanam Oke menarik-menarik udah mau gundul di situ temen-temen ternyata cepet ya wajar sih nebang lebih cepet daripada nanam ya ayo diselesaikan tannerinya bang nah gitu nih bikinkan a clothing guys kita punya dua lagi loh nggak ada yang kerja ya nggak ada yang kerja kita cari apa ya kita suruh bikin apa nih beri jadi pewarna pentingkah pewarna clay menjadi clay tiles Oh kayaknya yang penting ini guys tambang iron iya nggak sih coba-coba kita cari yuk nih mining pit nih kita harus cari iron deposit guys Apakah ini iron deposit Oke iya ya betul-betul yaudah ini penting nih kayaknya nih Hai airnya bikin senjata ya harusnya ini bisa lurus nih nih tuh harus dibikin di sini ya guys kalau di sini nggak bisa tuh nah oke Hai ini nggak terlalu jauh sih dari rumah ya nggak terlalu jauh ya Hai jadi guys kita udah bisa upgrade ya sebentar sebentar yuk kita berduk requirement not meet Oh belum 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 bikin ini dia belum bikin tempat jualan kayak gini itu belum bikin ya ini clothing nih eh udah ada tuh clothing belum dimasukin ya kayaknya ya Hai ini dia guys sudah dimasukin sama orang and then Apakah aku tinggal klik sini udah bisa belum mungkin belum diambil sama dia ya kita cari rumah yang udah ngambil ah ini dia ngambil dia sudah ngambil temen-temen Oke saatnya kita level dua hehehe artinya kita dapat satu duit perbulan ya guys tinggal kita tunggu guys nih dia lagi construction kedua berapa ini ya berapa rumah ya guys kita perlu tadi dua ya Oke satu lagi deh kita lihat nih bentuknya kayak gimana kita bandingkan Wah bener guys nih udah nama dua tuh ternyata ini lambat banget guys kita perlu ini sih kerbau sih kayaknya kerbau kita cuma satu ya udah itu prioritas ya beli kerbau kesalahan guys sorry ya di awal-awal soalnya aku bikin ini nih bikin chicken coop kalau di Rifan bisa nggak di Rifan nggak nggak bisa kayaknya ya nggak bisa di Rifan guys harusnya ya kita bisa ini nih buka trading sebentarnya tadi Oh sudah jadi guys nih bentuknya nih Oke bentuknya udah makin rapi ya ini kayaknya pakai ini dia guys kayak semacam dari daun gitu ya atau kayu 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 kering gitu ya atapnya ya sekarang kan lebih lebih enak tuh kayak kayak dari Plank dari Plank ah iya iya lebih bagus nih Oh kalau di upgrade Hai dia perlu sesuatu yang baru nih Oke kayaknya nggak papa deh kalau kita berhasil semua ke level dua ya sementara ya nggak sih nggak papa kali Hai coba guys coba guys nih nih khusus 1 2 3 4 5 6 kita break ke level 2 yang ini nunggu ya nunggu dulu deh kita balik lagi ke sini ya melihat apakah sudah jadi sudah jadi nah nah ada dua tuh tuh kayaknya kita perlu storehouse lagi deh guys Oke saatnya kita pisahkan guys kita pisahkan dulu nih aku bikin satu nih aku bikin satu storehouse disini ini khusus untuk nampung kayu sama iron kita gabungin dulu ya nanti enaknya tuh dipisahin lagi ya khusus iron satu terus untuk kayu satu jadi storehouse yang ini untuk nyimpen selain dua itu tapi lagi-lagi masalahnya si kerbau ini guys kenapa kita cuma diberi satu ya Oh kita juga bisa bikin ini guys nanti pek station nih kalau kita punya dua wilayah ya untuk nuker barang pakai ini dan ini penting kayaknya nih meningkatkan speed logistiknya nah nah menarik nih oke oke kita akan bikin satu yuk nah disini aja nih kayaknya nih aku aku kasih jalan dulu disini aku taruh di belakangnya belakang sini ya Nah kita taruh di sini tuh 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 jadi ada dua yang dibangun ya storehouse ini kita kurangin yuk very high aja Oh ternyata guys Hitching Spotnya udah ada kocak banget kenapa aku bikin lagi ya udah kita manfaatkan yang ada ya enggak jadi bang ini nih yang bawaan game yang paling awal Oh gitu bisa di upgrade ini dia gas nih order another ox 30 kita baru 10 loh oke yaudah pakai yang ini pakai yang ini A coba tuh kasih satu katanya mempercepat logistik ya sekarang kita akan coba bikin red route Oke sudah bisa dibuka temen-temen jual batu ya export satu import sebelas mahal banget importnya sebelas sebenarnya ini nih reptiles guys kalau mau jual tuh banyak banget tuh ya udah plengnya plengnya dan bener temen-temen kita nggak bisa buka yang lain lain aku udah cek nih yang lain mahal semua yang kita nggak punya bahannya di ekspor pun satu juga ya sama ya ya udah kita akan coba pleng aja sementara ini ya kita setting ya kita export terus ini dikurangin ya kita kan sekarang punya 30 Apakah bener disetting kayak gini jadi kita itu nanti ngejual 10 jadi 20 ini disimpen atau 20 dijual 10 disimpen nggak tahu nih mana yang bener ya yuk-yuk apakah ada yang ngejual kita lihat dulu people atau tuh dia dia ngambil stok guys dia ngambil stok pleng tuh disini kan nah ini nih pleng nih kita lihat ya dia masukin berapa nih berapa puluh dimasukin sama dia general 2 aduh lama ya dia ngambilnya satu-satu guys Oh langsung dijual gitu temen-temen oke paham kalian perhatikan tanda panah ini berarti ya 27 bakal dijual sampai kita tersisa 20 harusnya artinya gitu ya masuk akal oke oke masuk akal guys ihihih akhirnya kita bisa punya sumber duit lihat guys ini penting banget ternyata trading pos udah 272 duitnya cepet ya makanya ini harusnya di awal-awal bikin ini ya kita nggak tahu ya masih cupu Oke gini-gini guys ini udah penuh banget kan udah 50 nah ini harus diolah nih kita olah ya jadi kita akan bikin ini ya Iron Slap ya udah bikin sini aja lah ngapain jauh-jauh ya tuh bikin Iron Slap Oh iya udah bisa guys let's go tuh kita udah beli satu lagi eh ini Oh ini 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 kurang guys kurang space habis di expand ya Oke jadi fokus ketiga ini ya Mari kita tunggu hai 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 dan selesai juga guys pas banget di winter kedua nih semuanya selesai itu belumuri nih untuk bikin Iron Slap ini storehouse guys ternyata ya gua gua setting orangnya tetap masukin bisa gitu baru tahu nih nggak tahu tiba-tiba dimasukin sendiri nah ini karena udah dua guys harusnya lebih cepet ya progress nge-upgrade ininya harusnya lebih cepet kita kan mau nge-upgrade ini tuh nge-upgrade lumah tuh tuh sisa dua lagi tuh Hihi lebih cepet ya karena kita udah punya dua ini kerbau temen-temen nah ini kerbau pertama coba-coba kita lihat dulu kerbau kedua ah tuh kerbau kedua guys weh cepet ya tuh naik level lagi keren guys Oke sekini dulu temen-temen untuk gameplay di Manor Lord jadi produksi kita udah makin berkembang nih ada pakaian nih kita nambah pakaian ya tadi terus ada tambang Iron tambang batu yang paling jauh ya tuh nggak kelihatan tambang batunya harusnya di sekitar sini nah tuh terpencil banget ya nggak ada yang kerja sekarang guys karena kepenuhan dan yang paling penting kita udah bisa trading trading temen-temen gitu guys next episode kita bakal lihat nih gimana combatnya nih dengan musuh pertama kita ya sampai ketemu kita bakal lihat di temen-temen